Intro Hai Sobat Soulmate Well happy banget nih kita balik lagi di minggu ini Dalam program kesayangan kita Soulmate, be smart, be active Setiap hari minggu jam 5 sore Di Bali TV, stay tune Jangan kemana-mana Ya pastinya minggu ini kita punya program yang asik-asik banget Apalagi kalau bukan Soul Corner, Soul White Event, dan Soul Movement Pasti asik tuh Ada juga Soul Watching, Soul Tekno Buat kamu-kamu semua Ya sebelum kita mulai program yang kali ini Ini dia sneak peekment, check it out Di seputaran lapangan Renon Tempat nongkrong apa lagi ya yang ada selain lapangannya Yap bener tuh Med Urban Cafe Ini tempat cozy banget Only on Soul Corner Lompat dari satu tempat ke tempat lain We called it Parkour Tapi gak sembarang Lompat namit Lengkapnya Komunitas Parkour bakal hadir di Soul Movement Dunia teknologi kembali menyambut produk komunikasi terbaru iPhone 5S and iPhone 6 Gadget ini hadir dengan berbagai fitur istimewanya Kita bakal cari tahu infonya lebih lengkap So tungguin ya di Soul Techno Boneka Annabelle masih terus menghantui seisi penghuni rumah Dan si backpacker menemukan Tuhan kembali Di tengah pemberontakannya pada sang pencipta Itu dia dua judul film yang bakal kita ulas di Soul Watching Tayangan Soho Event kali ini langsung dari Launching Watersport R25 Jangan lupa ya cobain dino testnya juga Vi, ngerasa gak sih belakang ini dan pasal gerah banget? Atau mungkin iklimnya kali ya? Ya bener banget tuh Vi Emang dan pasal ini lagi panas banget ya? Itu dia Makanya aku tuh nyari tempat makan atau tempat masro yang adem pozi Nyaman lah pokoknya Kalo adem itu ya pasti burban cafe Burban cafe Secara tempatnya itu adem banget Adem banget, oke Walaupun lokasinya dinoan kota gitu ya Tapi itu tempatnya udah pasti adem, pozi Nyaman lah pokoknya Bi ya? Ya jelas Yang pastinya kalo kesana kamu yang traktir ya Aku yang traktir Tapi habis ini Arbi yang bayarin Yuk kita langsung cus 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 Bayar Hai Sobat Soulmate Kita ketemu lagi di Soul Corner Sore ini aku lagi jalan-jalan di deket lapangan renor Bau apaan nih Met? Kok enak banget ya baunya? Asal-usulnya dari mana sih nih baunya? Kayaknya dari arah situ deh Yuk kita cari tau ya Met Tuh kan Met Asal-muasal baunya tuh dari sini Hai Chef, lagi masak apa nih? Masak omelette Wah, omelette apa nih? Yellowfin tuna Omelette with Beetroot salad vinaigret Wow, sepertinya enak banget ya Nah ini campuran omelette-nya Udah Lumayan jadi sih Tinggal masukin di pengorengan Jadi sistem cooking-nya Cepat banget gitu Jadi langsung bisa dihidangin Jadi makanannya fresh Wow, keren banget Yaudah kalo gitu Aku tunggu di depan ya Untuk sesi cicip-mencicip Yaudah, selamat Masak ya, Chef Nah Met, ini adalah waktu yang aku tunggu-tunggu Waktunya icip-mencicip Nah, kita cobain yang pertama ya Ini adalah salah satu makanan terbaik yang pernah aku cobain Cia, gila Ini ada watermelon and mint juice Baru kali ini nih Dengar ada juice isi mint-nya Gimana rasanya ya? Wah, ternyata rasanya sejuk banget Halo Selamat pagi Wah, baik Baik Ini dia ya makanannya tadi Ini Open yang saya bilang nih Yang tadi saya bawa di kitchennya Nah Aku mau ngobrol-ngobrol sedikit boleh ya? Boleh Nah Bisa kenalan dulu? Nama saya Kadek Setiawan Oke Saya Aura dari Salvin Saya Urban Owner Hey everyone Loh, ini kan Chef yang tadi Kok bisa jadi owner-nya juga ya sekalian ya? Iya Sekalian masak, sekalian hidangin Sekalian ngomong sama Mbak Aura ya nggak? Keren banget Keren-keren keren Hehehe Nah Aku mau nanya-nanya Ini kan namanya Urban Cafe Kenapa sih kok bisa dikasih nama Urban Cafe? Ngomong-ngomong masalah Urban Dimana saya dapat nama Urban Ya kayaknya sih timbul dari niat sendiri sih Saya anak kota, lahir di kota Terus saya lihat Saya lama ninggalin Bali Saya tinggal di Australia lama juga Terus balik kesini Sihat Bali Wah, perkembangannya mantap banget ya Nah, untuk tahun berdirinya itu sudah sejak kapan sih? Kita baru sebenarnya dibuka Kita launchingnya tanggal 2 Juli kemarin Oh masih baru kan? Kita baru Belum ada 3 bulan Tapi sudah ramai sekali Ya Astungkara Astungkara Ngomong-ngomong Cobain ya Wah, boleh nih Ayo Lagi anget nih ya Kita kelihatin dari mukanya enak ya Bahannya unik banget Beneran unik Gak pernah bener baliknya Oh iya? Tapi enak Om, ini kalau bahasa Balinya Jaksuba nice Jaksuba... Jaksuba ok Jaksuba jang Jadi, masalah harga Gak terlalu murah, gak terlalu mahal Pokoknya agak terjangkau Untuk anak-anak kaula muda Tempat kids Tempat nyaman Tempat nyaman Mau kerja Mau buka ofis disini boleh Banyak temen-temen yang lain juga bawa laptop Banyak meeting disini Ada wifi juga Nah, om Terima kasih banyak Atas kesempatan saya mengunjungi Urban Cafe hari ini Terima kasih banyak atas makanannya Terima kasih juga atas kedatangannya Mau mencoba Mau wawancarain saya Mau coba minum aja semua Dengan senang hati Nah, mate Aura Gizela pamit dulu Tetap di Showmate Be smart Be active Sudah Yolah makan lagi Wah, mate bener banget tuh Setelah lihat tayangan langsungnya Itu bener-bener tempatnya tuh cozy banget Aden banget Yuk, Bik Kapan kesana, Bik? Ya, dan yang pastinya Kamu yang praktir Habis ini Kita langsung lihat tayangan berikutnya Met Tau kan? Cabang oleh raga parkour Sobat kome Pasti tau kan di rumah itu apa? Ya, yang pasti Bukannya itu yang Prit-prit Kiri-kiri Kanan-kanan Stop itu Bukan Itu parkir kali Oh Parkour itu tuh yang cabang olahraga Yang melompat Basic-nya Dan prinsipnya tuh Untuk ngelompatin basic-nya orang lain, Bik Oh iya, iya Aku udah pernah Aku pernah lihat di TV Jadi pas aku lagi main skit Gini Di Renon Ceritanya Nah, aku lihat nih Kok mereka ada yang lompat-lompat gitu Terus ada satu orang nih Aku lihat Lewatin Ini lompat-lewatin Bajra Sandi Bajra Sandi Iya Tiba-tiba langsung nongol di pohon gitu Kan aku langsung Gila ini orang Hebat banget Kok bisa lompatnya segampang gitu, Mit Mudah gitu Oke Ini cabang olahraga ini Ini udah bener ya Katanya si Artwi ya Dan Vivi udah bilang tadi kan Prinsipnya tuh udah Untuk ngelamatin diri sendiri Dan juga untuk ngelamatin orang lain Sobat-sobat Nah, semakin aku denger parkour Semakin penasaran aku nih, Mit Yuk kita langsung lihat Trik-trik apa aja yang mereka pelajari Di komunitas parkour media Soul movement Halo sobat soulmate Kita dari parkour Bali Nama saya Ede Bogestantre Saya ketua dari parkour Bali Jadi parkour itu sebenarnya Suatu gerakan dari titik A ke titik B Dengan cepat, efisien, dan aman Menggunakan tubuh manusia itu sendiri Tanpa lihat bantuan Dan biasanya gerakannya itu Seperti gerakan melompat dan memanjat Biasanya Komunitas ini sekarang namanya Komunitas parkour Bali Dibentuk sejak tanggal 5 April tahun 2009 Anggotanya sekarang sekitar 50 orang lebih lah Jadi parkour memang non-kompetisi Olahraga non-kompetisi Karena pada awalnya parkour itu Dibentuk atau diciptakan Untuk membantu orang lain sebenarnya Dan membantu diri sendiri Jadi kalau kompetisi itu Kita bersaing dengan orang lain Di parkour kita tidak bersaing Kita membantu orang lain Jadi saat latihan kita kumpul dulu Kumpul sambil menunggu teman-teman yang lain datang juga Kemudian doa bersama Kita menyampaikan latihan apa Apa materi latihan hari itu Kemudian kita pemenasan dulu Setelah pemenasan Barulah kita ke materi yang sudah diberi siapkan sebelumnya Misalnya kita ke teknik Belajar teknik Begitu Dasarnya misalnya gerakan Volting Gerakan volting Yang pertama ada Safety fold Namanya kalau sudah bisa safety fold Kita mencoba lazy fold Volting itu melewati rintangan dengan cara melompat Gerakan safety itu gerakan yang paling aman namanya kan safety Jadi kita melewati rintangan itu melompat dengan pelan-pelan saja gitu Dan itu biasanya gerakan yang paling awal yang dilakukan teknik yang pertama yang dilakukan oleh anggota baru Untung dalam latihannya kita tempat ya tempat latihan yang belum begitu banyak Dari pemerintah juga kita belum sempat koordinasi gitu lah Harapan parkur Bali itu ya semoga parkur bisa diketahui masyarakat luas dan semoga Anggota parkur itu bisa mengejarkan parkur ke semua orang Bang 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 Sub indo by broth3rmax